Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Jadi kali ini aku lagi di atas teman-teman Lagi Lagi Dinas malam teman-teman Jadi aku Lagi buat Apalah Lagi buat video disini Ini sekarang aku di lantai 4 teman-teman Di gedung Salah satu Gedung lah pokoknya Nah jadi teman-teman kita bahas Video kali ini teman-teman Masalah Ini aja yang lagi viral Masalah Palestina Dan Israel teman-teman Nah Palestina dan Israel ini Bukan Kali ini ya teman-teman Udah Bertahun-tahun teman-teman Mereka selalu apa Selalu Konflik ya teman-teman Jadi Aku ngomong berdasarkan Ini aja teman-teman Berdasarkan agama Gak bukan berdasarkan Dari berita teman-teman Nah jadi Dan Seperti siapa ya Ustadz Adi Hidayat Ustadz Abdul Somad Juga Menyerukan Bahwa Palestina adalah Negara Ini teman-teman Negara yang Suci Kota suci Palestina Dimana Tempat Nantinya Di akhir zaman Nabi Isa Turun di Tanah Palestina Dan Imam Mahdi Juga turun Di tanah Palestina Teman-teman Nah jadi Cerita Nabi Isa Turun ini Ini agak Susah ya Karena aku Ngeletak Kameranya Kurang nyaman Jadi teman-teman Gini Kita Umat Islam Mungkin Teman-teman Sudah Paham ya Sudah Tahu beritanya Sudah lama Sudah lama Apalagi Yang suka Dengan-dengar Ikut kajian Nah Jadi Kenapa Umat Islam Itu banyak Gata-rata Kalau Bagi teman-teman Yang sering Ikut sholat Ikut kajian Nah Pasti ada Disilip-silipkan Doa Doa untuk Palestina Kenapa Palestina adalah Kota suci Teman-teman Kota yang Berkah Kota yang Diberkahi Oleh Allah S.W.T Karena disitu Banyak Ayat-ayat Al-Quran Yang disebutkan Kota Palestina Contoh Masalah Konflik Palestina Israel ini Sudah ada Di surat Al-Isra Ayat 4 Sampai 7 Nah Dimana Akan ada Peperangan Yang tidak Kunjung habis Jadi memang Dari awal Memang udah Palestina Selalu Diserang Oleh Israel Tapi Di dalam Quran Akan ada Munculnya Tentara-tentara Allah Nah itulah Yang akan Membela tanah Palestina Makanya Udah Ditembak-tembakin Udah Di Apa Udah Di Ini Ada aja Yang muncul Pahlawan Dari Nah itulah Yang disebut Tentara-tentara Allah Nah Maka Maka dari itu Itu udah Ditetapkan Oleh Al-Quran Teman-teman Itu udah Ditetapkan Udah ada Di Al-Quran Makanya Ulama-ulama Itu sudah Menjelaskan Teman-teman Apalagi Yang sering Ikut kajian Kalau aku Alhamdulillah Aku Sering Ikut Kajian Kajian-kajian Itu Sering Aku Baca-baca Al-Quran Dan artinya Itu Makanya Aku Ada Sedikit Tau Karena Palestina Adalah Kota Sunci Jadi Konflik Palestina Israel Ada Ada Teman-teman Yang di Facebook Instagram Terima Kapan 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 Mereka Damai Mereka Tidak Akan Damai Teman-teman Mereka Sudah Ditakdirkan Untuk Konflik Sampai Akhir Zaman Nah Akhir Zaman Ini Akan Berakhir Konflik Palestina Sama Israel Pada Saat Di Akhir Zaman Di Akhir Zaman Ini Akan Ari Kiamat Turunlah Nanti Nabi Isa Nabi Isa Dan Imam Mahdi Nabi Isa Menyuruhkan Imam Mahdi Untuk Menyelesaikan Eh Untuk Menghentikan Semuanya Nah Ini Tanah Palestina Gitu Tanah Palestina Ini Memang Tanah Suci Teman-teman Yang Diistimewakan Oleh Allah S.W.T Gitu Jadi Teman-teman Intinya Bagi Yang Umat Islam Semuanya Ada Di Al-Quran Teman-teman Situ Sudah Ditetapkan Oleh Allah S.W.T Jadi Tidak Bisa Kita Kita Mengira Bahwa Palestina Adalah Kota-kota Seperti Kota-kota Biasa Pada Kota-kota Lainnya Seperti Kota-kota Arab-Arab Yang Lain Palestina Memang Kota Spesial Yang Allah Tetapkan Sebagai Sejarah Islam Itu Kota Suci Nah Nanti Perang itu Akan Berakhir Setelah Nabi Isa Turun Di Tanah Palestina Dan Imam Mahdi Itu Yang Ada Dalam Al-Quran Mereka Akan Terus Konflik Selama Kita Belum Kiamat Belum Akhir Zaman Itu Akan Konflik Terus Israel Ada yang Menang Ada yang Kalah Itu Konflik Tapi Tidak Ada yang Menang Tidak Ada yang Menang Telak Tidak Pasti Misalkan Israel Diancurin Dibalas Lagi Sama Hamas Nah Gitu Tentara Tentara Allah Lahir Kata-kata Itu Dari Al-Quran Ada Di Surah Al-Isra Teman-teman Bisa Cek Ayat 4 Sampai 7 Itu Tentang Konflik Israel Israel Memang Negara Yang Dilaknat Apa Namanya Itu Kalau Tidak Negara Yang Menjajah Palestina Tapi Palestina Akan Menang Suatu saat Menang Nanti Di Akhir Zaman Negara Islam Ini Umat Islam Menang Di Akhir Zaman Itu Kalau Tidak Salah Teman-teman Nanti Lihat Aja Di Al-Quran Ada Jadi Patokan Kita Ini Sebagai Umat Islam Adalah Al-Quran Karena Allah Yang Menetapkan Semua Takdir Itu Sampai Orang Palestina Bilang Ada Di Videonya Kami Tidak Sedih Rumah Kami Hancur Kami Tidak Sedih Semua Harta Kami Hilang Karena Inilah Takdir Kami Nah Itu Makanya Ada Di Video Suaminya Tentara Pejuang Palestina Tewas Dalam Dalam Perangan Apa Kata Istrinya Alhamdulillah Suamiku Telah Mati Syahid Dipanggilnya Anaknya 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 Anak Ayahmu Telah Mati Syahid Alhamdulillah Alhamdulillah Mereka Bukan Sedih Tapi Mereka Itulah Mereka Senang Itulah Kokohnya Iman Kuatnya Iman Mereka Makanya Buat Teman Teman Gimanapun Teman Ada Apapun Kegiatan Teman Teman Jangan Lupa Sholat Jangan Lupa Kokohkan Iman Walaupun Tidak Sempat Disempat Sempat Karena Sholat Lebih Penting Dari Segalanya Teman Teman Dan Kadang Kerja Pun Tinggalkan Kerjaan Pada Saat Suruhan Azan Disempat Sempat 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 Dimanapun Kata Allah Tidak Ada Alasan Mau Sholat Tidak Sholat Mau Dimanapun Tetap Sholat Tidak Bisa Uduk Ada Cara Yang Lain Jadi Karena Sholat Kalau Tinggal Tidak Gantinya Tidak Gantinya Kecuali Dia Tidak Pernah Sholat Tiba Tiba Sholat Dia Bertobat Nah Itu Bisa Dikodohkan Gitu Teman Yang Kutahu Gitu Dari Ustaz Kalau Ada Yang Salah Yang Keliru Bisa Diluruskan Oke Teman Teman Segitu Gitu 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 Kita Semua Warga Kesebaran Ketabahan Menjalani Ujian Ujian Dari Allah Karena Mereka Lebih Tohid Lebih Kuat Pada Kita Lagi Sabaran Mereka Lebih Luar Biasa Mati Mereka Pun Gak Ada Takut Gentar Pun Mental Mereka Lebih Baja Pada Kita Lagi Mantap I love Palestina Sukses Selalu Buat Teman Teman Yang Ada Di Seluruh Indonesia Teman Youtube Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan Terima kasih Teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mau Bobok Dulu Tidak